Saudara, Komando Armada 3 Sorong Papua Barat menggelar aksi tanam seribu pohon anakan mangrove di posisir pantai Kelawalu, Distrik Sorong Timur. Aksi peduli lingkungan ini bertujuan untuk mencegah erosi dan abrasi pantai, serta menyambut hari armada ke-74 yang jatuh pada 5 Desember mendatang. Penanaman mangrove kali ini difokuskan di posisir pantai Kelawalu, Distrik Sorong Timur, karena secara geografis di sekeliling pantai Kelawalu masih banyak lahan kosong yang belum ada tanaman mangrove, sehingga dengan aksi ini masyarakat sekitar bisa menjaga dan merawat lingkungan posisir pantai. Untuk wilayah Papua Barat, luas lahan mangrove saat ini mencapai 438.252 hektare, di mana ada sekitar 18.381 hektare diantaranya mengalami kerusakan dan harus menjadi perhatian setiap elemen masyarakat. Panglima Kuarmada 3 Laksamana Muda Inyoman Gede Aryawan mengajak semua elemen masyarakat, khususnya instansi pemerintahan maupun swasta, untuk selalu mengagendakan aksi penanaman pohon mangrove. Sekali manfaatnya mangrove itu di daerah pesisir ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Oleh karena itu, kami di Armada 3, setiap ada event, setiap ada kegiatan yang momentum bagus, saya pasti agendakan untuk menanam mangrove, termasuk juga di hari armada ini. Warga yang tinggal di sekitar kawasan mangrove mengaku akan selalu merawat proses pertumbuhan anakan mangrove yang sudah ditanam. Baru terjadi juga, jadi kami dari masyarakat pinggiran sangat prihatin terhadap ini. Kalaupun nanti ketika kemudian hari, akan membantu banyak hal yang terjadi untuk masyarakat, manfaatnya terus mungkin. Selamat pagi, salam sejahtera.